Intro Intro MB Madura MB Madura MB Madura MB Madura MB Madura Siap selalu tempur Siap selalu tempur Siap selalu tempur Di lapangan Hajar Boss Hanya bos, mantap Ini adik dari buaya putih Ini adiknya ya? Oke, adik dari buaya putih yang baru saya ambil dari Garut Dari Garut, kebetulan yang lidik dari Mas Hendrian Hendrian Berapa ambilnya? Ini murah, murah, berapa? Sudah usah disebutin lah, malu nanti Untuk sekarang posisi burung ini? Iya, posisi burung ini bulu penuh Masih bulu penuh Kebetulan kemarin masih buat mainan di lapak sana, di lapak Garut Untuk darahan? Nah, terah darah ini kan dapetnya dari burung pinggiran Jadi ya nggak tahu Kalau nggak salah ingat ya Bapak dari Mas Dokar Dan ibunya dari mana gitu loh? Dari Terah Dokar ini Karakter terbang Caki-caki Ya mirip-mirip lah sama si ini kan, si buaya putih Karena ini kan sebapak, seibu dari buaya putih Boleh lihat katuraganya? Mohon nggak, mohon nggak Lihat katuraganya untuk bodi burung gede, sedang? Di atas Sedang ya? Sedang Sedang sedikit panjang Agak panjang, sama berarti sama buaya putih nanti? Baya putih agak pendek Oh, ini lebih panjang? Ini lebih panjang Ini lebih panjang Adik dan kakaknya lebih panjang Berarti untuk proporsionalnya malah Bodi ini berarti? Yang lebih Yang lebih proporsional yang pegangan orang Nggak usah terbang, kakak malah Kakak malah ya? Kalau semuanya bulatnya sama seperti si buaya putih Bulatnya sama Boleh lihat tulang tangkarnya? Tulang dadah Tulang dadah Oke Ini burung gede, tapi tulangannya halus ya? Halus Dagingan empuk? Kulit tipis? Tepal? Tepis ya? Tepis Tarik dolar ya? Cipis Ah, iya, iya, iya Oke, oke Untuk kaki panjang? Pendek Kaki malah pendek ya? Makanya dikasih nama buaya putih Pendek kayak buaya merangkang gitu Benar, 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 benar Yang nggak suka kaki pendek Ini ternyata ada lho Burung yang juara Yang warna burung beloro, apa, hitam, selat Bulu? Bulu halus Halus gitu nyuterah tapi halus Keras nggak? Halus keras apa halus? Lembut? Halus lembut Coba dibuka Bulu ini Larnya, larnya, larnya Sisa? Penuh Lagi kerja ya? Oke, 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 oke Next player Ini Untuk Namanya? Ini burung masih di B Di B Dan baru dua bongkaran Tapi Untuk dikatakan prospeknya udah kelihatan Ini terahnya Terah Pandawa Pandawa punya Bapak Haji Idam Bumi Bumi Tim Surabaya Dapat beli dari Yakobis Masyolo dulu Ini Dapat Jadi Bapak ini Anak Basu Dewa Bapaknya ini anak Basu Dewa Bukan Iya bener Bapaknya ini anak dari Basu Dewa Basu Dewa Anak dari Pandawa Masih kuat darah Bisma berarti ini ya? Iya bener sekali Sama betina? Betinanya Terah darah dari Lucifer Ambil dari Ini Kuasen Kuasen Jakarta Ini? Iya Kakaknya Lucifer Jadi gini Kuasen itu Beli Jadi Lucifer punya bapak Bapak Lucifer punya saudara Ngeluarin Ibunya ini Saya pinjam dari Kuahong Kuahong dapat beli dari Kuasen Jakarta Siap Oke 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 Untuk karakter burung ini? Belum kelihatan Cuman Gandeng burung Sudah mentalnya udah kelihatan Panjang-panjang Kayak terbangnya Langkah panjang berarti ya? Bener Tembak ada? Seprin tembak oke 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 Ada saudaranya burung ini? Kebetulan saudaranya belum kelihatan Kemarin saudaranya Udah lepas ribu Gak taunya Tidak Kecantol sama ini Yang di sawah itu Kayu Kayu Jadi lubang ininya Apa namanya? Temboloknya sampai lubang Sekarang break burungnya Bakal dijual enggak burung ini Kalau ada orang suka? Yang suka siapapun Insya Allah dikeluarin Asal Cocok harganya Cocok harganya bosku Oke 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 Next player Next player Yang ini Cak namanya Ini namanya Ini Pancasona 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 Asal burung dari Ternakan Haji Rudi Sawan Sidoarjo Terus Dibeli sama Pak Klebun Bengsah Banggalan Iya Banggalan Klebun Bengsah Banggalan Kelabang tim Dirawat Saya Jadi Masuk di Mabes saya Mega sprint tim Supaya bisa dirawat Di sini Diprestasiin Di sini Karakter terbang Karakter terbang Main atas Sukanya Mayungin di burung Dapat atasnya Prestasinya Masih belum kelihatan Karena di hari minggunya Banyak kendala Banyak faktor Yang bikin Dia gak Masuk ke juara Siap Oke oke Tapi masuk Sepuluh besar Sering Sering ini Sering Galatama Galatama Sering Cuman Rezeki di hari minggunya Yang kurang Cukup di Sepuluh besar Sepuluh besar Oke oke Kebetulan di posisi Masih mabung Masih mabung ya Masih mabung Lagi rontok-rontoknya Banyak-banyaknya ini Pancasona Next player Yang ini Kak Bro Nama playernya Oke Yang ini Yang kemarin viral Di lomba Anniversary Suramadu Cup Dan Ini burung Kemarin nyabet Juara 3 Di lomba utama Oh iya iya Namanya Si buaya putih Oh iya iya Bener ya Berarti ini Kakinya pendek ya Ah bener Kecil burungnya Bulet Cak Bener gak Burung ini Sudah di Transfer Tim Pamekasan ya Oke Bener sekali 200% Bener sekali Berapa transfernya Ya Murah-murah lah Berapa Kasih harga Persahabatan Dan persaudaraan Cukup dengan nominal 50 juta saja Mantap Mantap Ini karena temennya Bus Rahmat Katanya ini yang beli Bener Saudara Satu Bapak Satu Mbak Sama Adam Nabi Adam Untuk Darhan Burung ini Kalau ini Terah Sama 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 kayak Tadi ya Adiknya Jadi Bapak dari Terahnya Um Dokar Terahnya Caki Dan ibunya Saya lupa Untuk Karakter terbang Karakter terbang Lihat di Youtube Nya MB Sudah tahu Kualitasnya Di lapangan Ngebayangin Ninggal Ninggal Cuman dia Kalahnya tembak Memang kurang Kenceng Tapi Enak lah Alhamdulillah Jadi Tidak repot ke joki Ini burung kayak gini Disepinnya Mewah Bener ini Mentalnya 700 nya Iya Bener Oke Buaya putih Buaya putih ya Buaya putih Next player Yang ini Nama player nya Ini juga Kebetulan Lagi viral kemarin Dan Kurang rezeki Di hari minggunya Masuk di Juara Ke 10 Lomba utama Lomba Kemarin itu Suramadu Cup Anniversary Suramadu Cup Lawannya ini Gila-gila Semua Burung-burung Kenceng Bener ya Bener 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 Ya Dengan kualitas Yang ada Dan Mungkin Saya latih Juga Kurang maksimal Juga Posisi Bulu Sekarang Sisa 9 Dan Gimana ya Cara Rawat Dan latihnya Kemarin Sebenarnya Kurang maksimal Dan otot Juga kurang Menurut saya Karena Kok bisa gitu Gimana ceritanya Nah Karena Dulu ini kan Burung Ada rewel Di betina Saya kurang telaten Dan kasih Ke temen Jadi Saya kasih solusi Betina Suruh ganti Kalau mau Kenceng Alhamdulillah Beliunya juga Cari betina Pas Kelabu Selat Terus Jalan Jalan Kebetulan Lawan-lawan Dari si Eksis Kemarin Juga Bukan burung Remeh-remeh Burung hebat Semua Burung Topnya Topnya Top Markotop Sudah Di Belantika Jawa Timur Waduh Sudah Gak ada Lawan Seperti Lingkar Jaya Terus Dari Pamekasan Itu Apa namanya Saya lupa Dan Judan Dan Dan Masukan Dari Teman-teman Pelepas Di belakang Umpama Umpama Nisi Eksis Dilepas Dengan Gaya Sawatan Atau Lemparan Yang Bener Kemungkinan Bisa Jadi Burung Ini Kualitanya Kelihatan Lagi Karena Saya Pakai Pelepas Pelepas Cabutan Dan Kualitanya Alakadarnya Jadi Seperti Itu Ninggal Nya Tanggung Jawab Kemarin Bener Burung Ini Laku Ke Timur Ini Nah Alhamdulillah Rabu Alamin Karena Beritanya Sudah Cukup Menyebar Dan Saya Juga Harus Berbicara Ke Awak Media Teman-teman Lewat Nih MB MB Madura Nah Harganya Kemarin 50 juta Nilai Transfernya Dan Diambil Ke Diambil Oleh Boss Sir Tumas Alhamdulillah Darahan apa Ini 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 Masih Darahan apa ini atas dari bapaknya dari ini terah darah singalaga singalaga ya ada singalaganya betinanya nah betinanya kurang kurang tahu saya ring kandang apa ini ring kandangnya ternakan dari Bapak Ahong konektim ini kan bos Ahung sendiri kan yang ternak ini bener sekali ini ternakan Bapak Ahong waktu di Surabaya oh iya iya ini lho bos ya kan akhirnya orbit juga kan ternakan sampai ya Pahong burungnya kerja lagi Pahong rezikinya muncul lagi gongsi pacai Pahong ya tahun baru namanya melejit lagi Pahong gongsi pacai oke oke karakter terbang untuk burung ini karakter terbang jalan langsung lari burungnya berarti ini lebih dominan ke lari atau jalur berarti berarti lari jalur makanya mah banyak masukan dari pelepas-pelepas di dari teman-teman umpama dipegang ke tangan yang bener burung ini bisa jadi lebih istimewa dari saya pegang kenapa ya saya pelepasnya pakai pelepas ini cabutan oke oke enggak tahu karakter dia yang seperti apa habis ini mana lagi nunggu-nunggu ini nunggu masukkan dari bos-bos anterior Indonesia yang mau naruh player-player di kandang Megaspirintim monggo yang mau ini yang mau nah kalau misalnya ada percaya ke Jono eksekutor Surabaya monggo-monggo sekalian promosi iklan dikit ini bro iklan dikit yuk mau sekolah ini nah ini loh kayak gini nah itu mentornya nah Mas kena pajak loh sampean ini masih oke 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 itu aja mungkin kita bongkar kandang dari Megaspirintim ah yang joki atau mentornya langsung dari Mas Jono eksekutor si Surabaya Surabaya joki Jono eksekutor atau temen-temen sekarang dapat juluhan baru ini Mas Jono Wadus gila oke oke terima kasih next indukan untuk indukan yang pertama yang ini namanya jen-jen 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 saudaraku se-antero Indonesia ini yang saya kasih nama dulu domba gila Surabaya oke domba gila sekarang usia mencapai kelahiran 2009 dan sekarang 2022-2023 berarti 14 tahun 14 tahun masih hidup tahun masih hidup ada ring ring pusatnya enggak dari pusat ini udah udah ring oren kan dia ya Oh ring oren 2009 ya 9 ini nih 09 eh iya iya masih 09 ring kandang dan ring kandang eksekutor berarti ternak sampai sendiri ya kebetulan ternak saya sendiri untuk darahan burung ini ini anak dari Angel Angel terbitan saya asal burung dari desa dulu dan ibunya ini saya ambil dari Pak Roy kebetulan waktu itu saya ikut Pak Roy Harpanto Pare akas ya terhadara dari ooi tasik ring putra tasik berarti Palem berarti mesin kan dari ooi tasik sana tasik Malaya tasik Malaya benar ini penampakan dari domba gila bodi gede apa sedang di panjang dikit ya kalau dari orang Surabaya Surabaya bilang ngontong jadi badannya turun warna gambir ya warnanya gambir karakter terbang burung ini karakter terbang tempel raja pukul tempel aja seprin tembak ada seprin tembak enggak ada cuman ngawal dari joki enggak lepas jadi burung banyak eh di dihajar sampai ikut ke saya Oh burung lawannya tempel sampai depannya sampai masuk ke saya semua Iya 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 rata-rata begitu kerjanya berarti ini raja tega benerannya saya pakai kanan saya pakai kanan dibuang ke kanan musuhnya saya pada kiri dibuang ke kiri lawannya sukanya begitu domba gila kemungkinan banyak yang tahu Oh iya prestasi um prestasi belum banyak karena dulu itu kan juara pertama waktu lomba-lomba BNR yang ada impact boy di Jogja waktu itu junior masuk ke juara hari Jumat dan hari minggunya hari minggunya masuk di juara 6 Oh juara 6 waktu itu sekitaran tahun berapa ya saya lupa pokoknya pas waktu Pak Boy BNR ngadai lomba terus di sana rekor penawaran ditawar Ungdokar 60 juta enggak saya kasih karena waktu itu saya juga masih gila-gilanya main burung berapa pun nilainya masih di senang ke burung jadi enggak di ini enggak kasih Oke 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 sip anaknya-anaknya ada enggak anak dari domba gila enggak ada kebetulan pelit ngeluarin anak eh jadi limited edition ini ya Iya limited dan buat kenang-kenangan CC boleh lihat dong ya sekarang posisi burung apa itu sekarang lagi di crossbreed atau gimana sekarang habis ini aja jadi sama-sama pokoknya biar lepas bebas lah Oh iya 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 oke 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 terima kasih um sudah ya ini loh aduh sip coba gila